selama ini mungkin kita menganggap hidup ini untuk senang-senang ayo diganti hidup ini untuk ditaklukkan untuk dimenangkan begitu ketemu situasi apapun termasuk situasi yang pahit berarti ini harus aku kalahkan juga harus aku taklukkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim bagaimana mengatasi penderitaan ada tiga jalan melawan keinginan yang tidak semuanya bisa dipenuhi sehingga melahirkan kekecewaan-kekecewaan kata sopenawal ada tiga jalur kita bisa menaklukkan keinginan itu yang pertama jalan estetis yang kedua jalan etis yang ketiga jalan asketis nah ini nanti bulat muter-muter ketemunya nanti di asketis spiritual, agama yang pertama jalan estetis jalan estetis itu melalui estetika katarsis menghibur diri melampaui diri mengatasi ruang waktu misalnya melalui seni itu kan estetik kalau kita lagi sumpek stres terus dengerin musik waktu kita dengerin musik itu kan rasanya semua masalah melayang meskipun kalau headsetnya dibuka ya sumpek lagi jadi kenapa begitu musik memberi fungsi katarsis meredakan menyingkirkan masalah tapi sementara kalian yang bisa nari misalnya kalau sedang sumpek stres terus nari itu kan terlampias kan kesumpekanmu dari tari tapi nanti begitu selesai nari ya sumpek lagi misalnya stres kamu temenmu utang gak bayar-bayar terus kamu joget nari sak kapok eh kan lali waktu joget tapi tapi begitu sadar capeknya hilang iya dia tetap belum bayar utang ternyata balik lagi kesadaran jadi seni bisa memberi katarsis memberi membersihan pelampiasan tapi sifatnya sementara yang pintar ngelukis mungkin sambil ngelukis mungkin suka nonton film ya nonton film seneng drama korea ya nonton drama korea kalau stresnya panjang nonton drama korea ini maraton biasa ya ya 16 episode dilihat dalam waktu sehari misalnya itu itu kelihatan kalau sedang stres kenapa melarikan diri ke film ke anu terus karena di kehidupan nyata mengecewakan nah jadi pelariannya ke estetik tadi kalau dibilang ah kalau estetika kan sementara biar gak sementara ayo terus-terusan estetik jalan tapi ya nanti kalau kamu kembali ke dunia nyata ya masalahmu ketemu lagi jadi ini versi salah satu cara untuk mengatasi penderitaan tadi banyak keinginanmu yang gak terpenuhi tapi bisa dikatarsis lewat estetik ada jalan kedua jalan kedua ini jalan etis melakukan perbuatan baik karena berbuat baik ke orang lain itu membahagiakan menenteramkan jadi kamu ujian lulus nilai tertinggi itu kamu bangga tapi kamu bisa lebih bangga lagi kamu bantu temenmu dan dia lulus dengan nilai tertinggi itu lebih membanggakan berbuat baik itu menenteramkan menenangkan jadi membuat kita merasa penting membantu yang lain orang lain kan juga menderita kita mewujudkan keinginannya orang lain meskipun keinginan kita belum terpenuhi itu jauh membahagiakan ya kayak orang tua kita itu lulus saya susah gak apa-apa yang penting anakku berhasil nah ini keberhasilan anak itu membahagiakan jauh lebih membahagiakan orang tua dibandingkan keberhasilannya sendiri jadi kalian boleh mencoba karena berkontribusi pada orang lain itu kebahagiaannya jauh lebih tinggi levelnya kebahagiaan itu kan empat yang paling rendah mencari senang saja ini paling pendek durasi bahagianya jadi yang kedua lebih panjang yaitu mencapai sesuatu achievement prestasi kemudian mencapai goal yang sudah kamu tetapkan ini bahagianya jauh lebih panjang ada lagi yang lebih panjang lagi yaitu contribution kamu berbagi memberikan kebahagiaan kebahagiaan pada orang lain itu bahagianya lebih panjang lagi dan ada bahagia yang gak habis-habis gak selesai-selesai yaitu apa ultimate good ultimate good itu melakukan kebaikan dan ikhlas puncak gak ada pamrih apa-apa itu jauh lebih membahagiakan nah itu namanya jalan etis sayangnya jalan etis ini juga masih terlibat dengan hidup nyata yang kadang-kadang mengecewakan juga kamu ingin berbuat baik pada orang lain eh yang diberi perbuatan baik malah balesannya menyakitkan hati ingin cari kebahagiaan malah tambah manggel nah berarti apa jalur etis juga gak permanen kebahagiaan yang diberikan ada jalur terakhir yang ditawarkan oleh shop open hour yaitu jalur asketis jalur asketis ini seperti suluk-suluk yang ada dalam tasawuf membebaskan diri dari keinginan membebaskan diri dari godaan-godaan kesenangan duniawi jadi hidup tulus tanpa pamrih keinginannya hanya mencari ridonya Tuhan saja nah ini jalur asketis ini lebih permanen mengatasi penderitaan tadi yang disebabkan oleh keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi berarti jalur asketis itu sudah lah semua keinginan dipotong dijadikan satu saja keinginannya yaitu Tuhan jadi membebaskan diri dari keinginan tapi melakukan transcendensi satu-satunya yang diinginkan ya hanya Tuhan saja ini namanya jalur asketis melakukan kebaikan melakukan perbaikan kontribusi yang tidak ada pamrih apa-apa selain Tuhan ini jalur asketis jadi meskipun beliau ini filosof eksistensialis pesimis tapi termasuk eksistensialis kategori teistik jadi yang masih bertuhan jadi filsafat itu yang macam-macam tidak semua anti Tuhan seperti Nietzsche ateis seperti sartren yang bertuhan juga banyak baik jadi ini tiga jalan yang mungkin diambil saat kita mengalami penderitaan biar tidak terlalu depresi terlalu stres teman-teman boleh meleh jalan yang cocok apa ada pelarian sementara ada yang lebih permanen tapi ada yang lebih patent jadi yang lebih patent yang asketis yang lebih panjang durasinya yang etis yang paling pendek durasinya yang estetis baik kita lanjutkan masih dari sopan awal beliau ini punya banyak tips tadi belum saya ceritakan ya diantara para filosof tadi yang paling malang dalam hidupnya ini beliau beliau itu banyak sekali dikecewakan perempuan termasuk ibunya sendiri termasuk beliau pernah sampai dihukum di sidang gara-gara perempuan beberapa kali mau menikah batal jadi menurut saya malah beliau paling pahit hidupnya jadi ayahnya meninggal beliau masih muda akhirnya harus mengambil bisnisnya ayahnya sementara ibunya buka salon bagi kikegat ibunya sering melakukan ketidak setiaan pada ayahnya satu ketika dia di sidang karena ada tetangganya perempuan yang kalau ngomong keras nyelekit satu ketika tetangganya datang ke kamarnya kikegat sambil marah-marah didorong oleh kikegat jatuh lapor polisi akhirnya kikegat dihukum membiayai perempuan ini sampai meninggal membiayai hidupnya nanti kemudian hidupnya sendirian kikegat ini karena dia merasa banyak orang tidak memahami dirinya termasuk beberapa kali ingin menikah tapi batal karena menurut dia perempuan perempuan yang jadi calonnya tidak qualified mungkin hanya nginter hartanya karena dia ini orang kaya bangsawan jerman nah dari kepahitan kepahitan hidup yang banyak itu muncul banyak filosofi filosofi malam hari ini kita belajar beberapa ya tadi sudah nah kita lanjutkan ada beberapa tips menarik untuk menghadapi penderitaan termasuk menghadapi mata hati versi sopenauer pelan-pelan ya kita pelajari di sisa waktu yang pertama dia bilang begini man can do what he will but he cannot will what he will ini masih tentang keinginan jadi manusia bisa melakukan apa yang dia inginkan tetapi dia tidak bisa menginginkan apa yang dia inginkan jadi kita ingin apa bisa kita wujudkan tapi keinginan apa yang kita inginkan itu biasanya banyak pengaruh faktor-faktor dari sekeliling kita karena kita orang Indonesia misalnya yang sejak kecil makan nasi itu begitu waktunya makan yang terbayang makan nasi yang kita inginkan nasi ayo kamu bebas saja milih mau makan apa saya milih nasi saja itu seolah-olah kita bebas milih padahal itu karena disetir oleh lingkungan oleh sejarah oleh cara berpikir sekililing kita selama ini jadi sederhananya apa jangan dikira keinginan-keinginan kita itu bebas pilihan kita keinginan kita itu terbatasi oleh kesejarahan hidup kita maka sadari ini jadi hidup hidup kita itu dibatasi oleh banyak hal keluarga kondisi geografis situasi politik budaya mungkin orang jawa dengan orang luar jawa cara berpikirnya beda dengan orang melayu cara berpikirnya beda pendidikan juga begitu yang kuliah agama dengan yang kuliah teknik dengan yang kuliah psikologi cara berpikirnya mesti beda bagi orang agama ini yang baik bagi orang psikologi yang baik ini versi psikologi bagi yang biologi yang baik ini versi biologi kita itu secara tidak sadar terbatasi oleh lingkungan sekililing kita maka penting kita tahu batas dan mengakui batas kita termasuk batas adalah pasangan kita jadi kita mungkin suka dengan yang seperti ini atau senang dengan yang seperti itu itu juga batas kemarin di minggu lalu diceritakan kenapa orang itu seleranya bisa beda beda dia membawa beban sejarah nenek moyangnya tipe-tipe ideal yang berbeda saya pernah baca novel cinta tapi versi afrika itu bagi mereka yang di sana justru cantik itu bukan yang kulitnya putih mulus tapi yang kulitnya hitam dan berkilat itu kan beda dengan seleramu kalau lihat bibir kok tipis merah itu mereka cici mungkin dianggap habis makan nopong tapi mereka suka bibir yang agak tebal yang pakem lah radial besar mereka suka yang begitu standarnya beda rambut lurus panjang tidak suka suka yang kriwil-kriwil kecil-kecil itu mereka suka itu bagi mereka seksi standarnya jauh kalau kamu kan kalau ditanya tiap yang kulitnya mulus rambutnya panjang sangat beda kenapa begitu itu tadi setiap orang punya batas hidupnya sendiri yang tidak sama maka pengalaman patah hati juga begitu kenapa kita bisa patah hati jangan-jangan kita lupa batas saya ingin ini sih tapi kan dia juga manusia punya keinginan sendiri jadi kalau dia tidak menuruti keinginanku ya wajar saja dia bukan ranahku yang aku kuasai hanya keinginanku baik itu pelajaran pertama dari Soben Awur jadi keinginan kita pun sebenarnya bukan sesuatu yang sama sekali bebas kita putuskan tapi sesuatu yang ditentukan secara tidak sadar oleh sekeliling kita yang membatasi kita yang kedua aku kembali ke situ yang kedua kata beliau life is a constant process of dying hidup ini sifatnya berubah dan melapuk dying itu tambah lama tambah susut tambah mati dan berubah banyak orang patah hati karena menganggap kamu kok tidak seperti dulu ya segala sesuatu itu berubah kalau kamu kecewa dengan kondisi pasanganmu sekarang kok tidak seperti dulu kamu lupa bahwa segalanya berubah dan bahkan melapuk melapuk itu kalau manusia tambah tua jadi kamu dulu cantik kamu sekarang sudah tua berubah orang sering lupa dengan ini kamu dulu lihat apa sekarang lihat apa mesti saja dulu dan sekarang beda semua yang di muka bumi ini berubah dan melapuk pada akhirnya hilang jadi ini yang agak berbeda dengan keinginan kita tidak ada habisnya keinginan kita terus menerus kita mengejar semua keinginan kita seolah-olah hidup kita seperti ini terus ini sering kemudian membuat kita kecewa maka kesadaran bahwa life is constant process of dying berarti apa kesadaran yuk kita bersyukur kita nikmati saja kita syukuri saja situasi situasi yang kita hadapi hari ini kita hargai apapun yang ada di hadapan kita sekarang sebelum terlewat mumpung kalian masih muda bersyukurlah nikmati kemudahanmu sebentar lagi kamu tua dan itu tidak lama tak jamin wong sekarang wajahmu juga sudah kelihatan jadi nikmati saja nah banyak orang kecewa patah hati karena tidak siap menghadapi perubahan dan pelapuan ini tidak hanya jasmani rohani juga begitu kamu sekarang kok mudah tersinggung mesti ada prosesnya jadi mudah tersinggung itu dulu waktu pacaran mesra sekali sekarang sudah nikah kok kamu malah jangan-jangan ada proses yang membawa ke sana atau dulu fokusnya hidup kemana sekarang fokusnya hidup kemana ini harus disadari kenapa karena life is constant process of dying jadi kalau versinya sopon awar yuk ketika kita masih diberi kesempatan diberi tenaga diberi aneka daya untuk menikmati mensyukuri hidup ayo kita nikmati kita masih mampu mencintai orang-orang sekeliling kita ayo kita cintai karena pada saatnya ya pasti kita akan berpisah dengan mereka ayo kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki hidup ini memang isinya keinginan demi keinginan mari kita ngerti batas kita kemudian kita nikmati kita syukuri apapun yang ada sekarang karena kalau kita fokus pada keinginan saja hidup ini rasanya terburu-buru terus hidup ini rasanya kayak dikejar-kejar terus kita lupa bersyukur nah ini tips kedua tips yang ketiga dari sopun sopun our mostly it is loss which teach us about the world of things jadi biasanya kehilangan itu mengajarkan kita nilai dari sesuatu jadi rasa kecewa patah hati kehilangan penderitaan itu sebenarnya sisi lainnya adalah pelajaran ada banyak yang bisa diambil dari sana jadi mari kita tidak berhenti belajar kadang-kadang kita lupa belajar sehingga sesuatu itu lewat begitu saja maka marilah pengalaman negatif apapun kita jadikan sumber kebahagiaan dengan cara apa memposisikannya sebagai hikmah sebagai pelajaran begitu mengalami kepahitan apa dibaca Alhamdulillah dapat pelajaran aku sekarang besok tak ulang lagi nyari yang kayak gitu itu paling tidak ada pelajarannya sekarang jadi ini tips ketiga jadi biar kita tidak terpuruk karena biasanya kalau yang negatif kita biarkan bunyinya negatif tidak kita maknai sebagai pelajaran dan hikmah ya dia akan jadi beban dalam hidup kita tapi kalau kita ngasih labelnya bahwa ini pelajaran maka dia akan jadi pendukung hidup kita antara beban dan pendukung itu kan jauh fungsinya sakit hati kita kalau kita maknai sebagai hikmah dan pelajaran itu akan menguatkan hidup tapi kalau kita maknai sebagai kepahitan penderitaan dan beban dia akan membebani hidup kita maka nasihat dari supernawal ini penting kita perhatikan untuk mengambil pelajaran karena peristiwa peristiwa pahit itu banyak nanti mengajarkan kita terus ini juga menarik it is a clear gain to sacrifice pleasure in order to avoid pain sungguh merupakan satu capaian yang jelas ketika kita mau mengorbankan kesenangan untuk menghindari rasa sakit dalam hidup ini memang kadang-kadang kita harus siap tidak senang tidak gembira demi menghindari sakit yang lebih besar jadi kita harus siap minum obat yang obat itu pahit biar sakit kita sembuh patah hati itu mungkin pahit tapi dia menyembuhkan sesuatu dalam diri kita yang jauh lebih penting mungkin gara-gara patah hati sekarang aku sadar bahwa ternyata aku ini lemah mudah ditipu mudah dibohongi terlalu percaya sama orang itu kan lahirnya kita jadi lebih kuat jadi ada rumus hidup bahwa ya kalau kita ingin menghindari rasa sakit memang kita harus mengorbankan kesenangan tertentu untuk kolesterol tidak tinggi kan kita harus tidak makan yang lemah-lemah tidak makan yang mengandung kolesterol tinggi memang sakit mengorbankan kesenangan kita tapi kan biar kita tidak ketemu sakit yang lebih besar jadi anggap saja kalau kita ketemu musibah bencana kesulitan hidup apapun anggap saja ini obat Alhamdulillah saya mengalami kepahitan ini adalah obat bagi sakit yang lebih besar seandainya aku jadi sama dia itu mungkin malah ketemu sakit yang lebih besar nah untung diberi obatnya sekarang dalam bentuk patah hati jadi tidak berlarut larut ini tips selanjutnya dari Sopenawur ya termasuk bulan depan kan kita sudah puasa puasa itu kan mengorbankan kesenangan sebentar demi kebahagiaan besar nah di dunia maupun di akhirat ini rumus ini cuma ini karena yang ngomong bukan muslim Sopenawur rasanya beda tapi sebenarnya maksudnya sama baik terus kata dia there is there is no doubt that life is given us not to be enjoyed but to be overcome to be got over biar patah hatimu tidak terlalu pahit ayo filosofi hidupnya diganti selama ini mungkin kita menganggap hidup ini untuk senang-senang ayo diganti kata Sopenawur hidup ini untuk ditaklukkan untuk dimenangkan jadi begitu ketemu situasi apapun termasuk situasi yang pahit berarti ini harus aku kalahkan juga harus aku taklukkan juga karena kalau hidup ini kita maknai hanya untuk senang-senang begitu kita ketemu pahitnya maka kita akan merasa gagal tapi kalau kita menganggap hidup ini sesuatu untuk ditaklukkan begitu kita ketemu pahit maka kita anggap yang pahit ini sebagai tantangan untuk ditaklukkan jadi ini sudut pandang yang berbeda maknanya bisa jauh saya IP saya jatuh semester ini itu kalau kamu membacanya hidup ini hanya untuk senang-senang ya berarti kamu gagal sudah kamu tidak bisa senang tapi kalau kamu membacanya ini tantangan bahwa saya harus lebih baik besok karena hidup bagimu adalah penakluan maka sakit tadi dengan IP jatuh bisa membangkitkan mu dari keterpuruan sehingga kamu semangat belajar maka ini rumus dari Soponawel kalau kamu tahu kesulitan apapun jangan dibunyikan itu sebagai kesulitan bunyikanlah sebagai tantangan tantangan hidup untuk ditaklukkan begitu kamu diputus misalnya patah hati anggap ini tantangan bagiku bisa aku survive menang jadi meskipun diputus saya masih banyak jalan untuk bisa bahagia untuk bisa semang nah ini tips yang ke lima terus masih ada satu lagi disitu jam sepuluh saya tidak tahu di jamnya teman-teman pokoknya saya nganut yang cepat saja biar cepat selesai baik terakhir kata Soponawel it is difficult to find happiness within oneself but it is impossible to find it anywhere else memang sulit menemukan kebahagiaan dalam diri seseorang tetapi tidak mungkin menemukannya di tempat yang lain jadi ya memang dimana-mana dibanyak kajian dibanyak ceramah kita diingatkan bahagia itu di dalam hati kita sendiri ada dalam diri kita sendiri dalam penerimaan kita terhadap apapun situasi hidup ya memang sulit seperti ini tapi tidak ada alternatif yang lain tidak mungkin kita mencari kebahagiaan kok di luar diri kalau kita mencari kebahagiaan di luar diri kita akan sangat capek sangat lelah kenapa karena yang di luar diri itu berubah 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 nilainya naik turun dan tidak pasti kuncinya tetap ada di dalam diri pak saya bahagia kalau uang saya banyak berarti ketika orang sangat kaya harusnya pasti bahagia ternyata juga tidak pak saya bahagia kalau punya pasangan cantik punya harta yang banyak kemudian punya status yang tinggi banyak contohnya di tv-tv itu kurang apa jadi ganteng dan cantik anaknya juga lucu lucu hartanya banyak tidak habis sampai 7 turunan tapi tidak lama kemudian jumpa pres terus mau cerai kenapa bisa begitu bahagia itu ternyata tidak di luar diri tapi di dalam diri berarti apa perjuangan utama kita untuk meraih kebahagiaan itu sebenarnya tidak tergantung orang lain kuncinya tetap ada dalam diri kita mau sedih mau seneng mau depresi atau mau longgar hati itu kita orang lain tidak bisa ngatur dalamnya hati kita kita yang bisa ngatur diri kita orang maki-maki kita kalau kita tidak tersinggung kalau kita tidak marah kita tidak tersinggung dan tidak marah orang tidak ngapa-ngapain pun kalau kita membacanya versi sensitif versi baper mungkin orang maksudnya tidak ke situ kita baca ke situ terus kita sedih karena PDW kuncinya tetap ada dalam diri kita orang misuh misuh misalnya terus kamu tadi maki-maki saya mohon maaf saya tidak paham kamu ngomong apa santai saja kamu tidak tersinggung tapi orang ngomong biasa sekalipun kalau kamu baper kamu tersinggungan kamu membaca segala omongan orang sebagai yang menyakitimu kamu akan sakit jangankan diomong dilihatin saja kan banyak itu ngampain dia lihat ya kan cuma dilihat saja kamu baper kenapa yang bukan yang melihat yang tidak beres hatimu batinmu yang memang kurang bahagia jadi tidak ada orang bisa menyakiti hatimu kalau engkau tidak mengizinkannya jadi kuncinya bahagia memang dalam dalam diri kita oke baik ini tips dari Shopenhauer beberapa yuk pikiran-pikiran beliau masih sangat luas silahkan yang tertarik beliau dikenal alirannya pesimisme karena memang dasarnya hidup ini sakit penderitaan dan ini strategi-strategi yang dia sampaikan untuk mengatasi penderitaan hidup terima kasih Terima kasih.